Lima komisi di DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dalam rapat kerja badan anggaran di gedung DPRD DKI Jakarta Rabu 14 Agustus 2024. Rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil dari pembahasan komisi-komisi dengan SKPD Mita Kerja dan pendalaman badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah DKI Jakarta hingga besaran perubahan APBD DKI tahun 2024 disepakati sebesar 85,1 triliun rupiah. Sebelum masuk ke dalam siklus pembahasan RKPD agar rekomendasi dan masukan komisi-komisi dapat menjadi pertimbangan dalam pengajuan rekomendasi lembaga penerima hibah agar bakes bangkol dapat membuat konsep yang jelas dalam menilai kemanfaatan hibah bagi Pemprov dan masyarakat Jakarta. Selain itu perlu adanya pembenahan sistem administrasi dalam menerima proposal hibah sehingga usulan hibah hanya disampaikan oleh lembaga pengusul secara resmi bukan oknum-oknum tertentu. Komisi B menekankan agar di KPKP mengambil alih pengolahan Resto Apung karena selama ini Resto Apung terbengkalai tidak terkelola dengan baik dan seterusnya. Komisi CDPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta merekomendasikan kepada eksekutif dalam hal ini Kepala BPBMD agar melaksanakan evaluasi rutin atas kinerja pemanfaatan dana PMD oleh perusahaan daerah dan membuat aturan mengenai batas waktu maksimal penggunaan dana PMD yang diterima perusahaan daerah. Dengan konsekuensi bagi perusahaan daerah yang tidak segera menggunakan realisasi dana PMD tepat waktu dan tepat sasaran agar PMD-nya ditarik kembali oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta untuk diberikan kepada perusahaan daerah yang membutuhkannya. Namun penanganan banjir yang membutuhkan infrastruktur skala pemukiman dan sangat urjan dibutuhkan masyarakat yang telah diusulkan melalui ASMAS, RESES atau URM saat ini agar segera dilaksanakan juga. Apabila sudah pensiun, agar infrastruktur yang terbangun dapat terlewat dan termanfaatkan dengan berkelanjutan. Rekomendasi mendorong percepatan pelaksanaan sekolah gratis swasta di sekolah swasta di DKI Jakarta. Mendorong fasilitas belajar-mengajar dengan menggunakan smartboard dan pengadaan laptop di sekolah. Mengharapkan pengadaan sekolah unggulan bagi orang miskin. Huma Sekretariat DPR DDKI melaporkan.